Intro Sejumlah pemain Persib Bandung membangkang perintah Bojan Hodak, bagaimana nasibnya? Beberapa anggota tim Persib Bandung tampak menolak arahan langsung dari pelatih baru Bojan Hodak. Pada hari Sabtu, 5 Agustus 2023, Bojan Hodak telah memerintahkan beberapa pemain Persib Bandung untuk tidak menghadiri sesi latihan pagi di Stadion Persib. Tampaknya, tindakan penolakan arahan pelatih baru ini dilakukan oleh beberapa pemain diantaranya Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, dan Beckham Putra Nugraha. Meskipun begitu, kehadiran Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, dan Beckham Putra Nugraha tetap tercatat dalam sesi latihan yang dipimpin oleh Bojan Hodak. Perlu dicatat bahwa nasib ketiga pemain yang menolak arahan Bojan Hodak tersebut tidak terancam. Bojan Hodak sepertinya menerima kehadiran mereka dengan sikap yang baik. Bojan Hodak mengungkapkan, ada beberapa pemain yang kami sarankan untuk beristirahat, namun mereka tetap memilih untuk hadir, seperti Nick, Alberto, dan Beckham. Kami memberikan mereka latihan ringan sebagai alternatif. Bojan Hodak juga menjelaskan bahwa latihan ini sebenarnya ditujukan bagi pemain yang minim bermain dalam dua pertandingan terakhir. Latihan hari ini ditujukan untuk pemain-pemain yang belum banyak bermain dalam dua pertandingan terakhir. Sedangkan pemain-pemain yang telah bermain dalam pertandingan sebelumnya diberi kesempatan istirahat untuk memulihkan energi dan tampil lebih bugar dalam latihan esok, tambah Bojan Hodak. Deretan pemain Persib Bandung yang pasti dan diprediksi absen saat kontra Persis Solo. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Persib Bandung dijadwalkan akan melawat ke Stadion Manahan Solo untuk menghadapi Persis Solo. Beberapa pemain kunci Persib Bandung diprediksi akan absen dalam pertandingan ini. Alberto Rodriguez Martin akan absen karena mengumpulkan kartu kuning yang menyebabkan dia harus menjalani sanksi satu pertandingan. Selain itu, Kakang Rudiato, seorang back Persib, juga tidak bisa bermain karena saat ini sedang menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Tidak hanya itu, Persib Bandung juga akan kehilangan Freds Butuan dan Keeper Reki Rahayu dalam pertandingan ini. Keduanya akan mengikuti kejuaraan Piala Panglima TNI tahun 2023. Karena keterlibatan mereka dalam kejuaraan olahraga ini yang melibatkan anggota militer. Maka Freds Butuan dan Reki Rahayu kemungkinan besar tidak akan bisa bergabung kembali dengan Persib Bandung hingga kejuaraan selesai pada tanggal 8 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton!